Oke ini adalah konsol gamebox yang bikin kita itu akan bernostalgia pada tahun 90an Dan ini dia Sub Gamebox 400 in War Oke itu sekarang tahun 2023 ini apakah worth it kita mainin game-game pada tahun 90an Itu sih worth it-worth it saja ya menurut saya Karena itu termasuk kita itu bisa bernostalgia pada zaman kecil kita dulu Pada zaman SD ataupun kita masih sebelum sekolah atau kita masih SMP Dan ini dia terdapat ratusan games yang bisa membuat kita bernostalgia pada zaman-zaman itu Oke langsung kita buka box untuk paket kita kali ini Oke dan sudah kelihatan untuk paketannya Untuk harganya sendiri sih ini lumayan terjangkau ya Di harga sekitar 100 ribuan saja Tepatnya sekitar 130 ribu kalau tidak salah Oke nanti saya akan pin di video kali ini Oke ini dia untuk Sub Gamebox Plus Langsung saja untuk boxnya ini warnanya hitam agak kebiru-biruan Yang ini terdapat ada konsol kemudian AV cable kemudian DC cable dan user manual Dan juga untuk warnanya ada beberapa warna Seperti warna merah, putih, hitam, blue atau yellow Kemudian tampilannya dia seperti ini Tampilannya seperti ini kalau dilihat dari gambar Oke langsung saja kita buka saja untuk isi dalamnya Saya juga lupa kemarin itu order yang varian warna apa Oke dan ini dia untuk game boxnya Saya dapat warna putih kita singkirin aja dulu Kemudian ada baterainya kemudian ada user manualnya Oke kita dapat untuk device-nya Subboxnya kemudian baterai BL5C Ini biasanya ada di handphone-handphone Nokia jaman dulu ya Nokia jadul BL5C ini Kemudian ada tutup konsolnya Kemudian ada kabel yang bisa disalurkan ke TV Ini infonya bisa connect ke TV Tapi untuk ukuran kabelnya ini kelihatannya sih Ini cuma pendek banget Ini mungkin sekitar setengah meter ya Atau 50 sentian untuk kabelnya Jadi jika kalian mau main yang agak jauh Mending beli kabel yang lainnya aja yang agak lebih panjang Kemudian ada kabel micro USB untuk chargingnya Oke kita singkirin aja dulu Langsung kita pasangin untuk baterainya Di belakang ada tempat baterainya Langsung saja kita pasangin dulu untuk baterainya Langsung kita tutup dulu dan kita cek dulu Ini di atas ada tombol power on off Kemudian ada lubang micro USB Dan tombol jack untuk yang TV outnya Kemudian di samping-sampingnya Ini ada di samping ada volume Untuk naik turunkan volume Untuk build quality ya ini plastik sih Di harga segini 100 ribuan mau gimana lagi Untuk tombol-tombolnya sih ini tergolong masih oke Nggak terlalu empuk tapi ya lumayan lah Oke langsung saja kita nyalain Semoga saja ada baterainya Oke dan ini dia Ada dua pilihan yaitu bahasa Cina dan bahasa Inggris Kita pilih yang bahasa Inggris saja Oke agak keras ya tombolnya Untuk seleknya Oke ini terdapat 400 games nostalgia Dari mulai nomor 1 sampai dengan nomor 400 Nomor 1 ada Super Mario Kita coba saja untuk mainin salah satu game nya Oke Di sini ada tombol-tombol untuk selek-seleknya Kemudian di bawah sini ini ada tombol selek dan tombol start Jadi untuk warna putih ini nggak terlalu kelihatan sih Kemudian untuk ini tombol Di sini ini tombol reset Oke langsung kita coba mainkan game nya Wah ini sih nostalgia banget ya Untuk volumenya sih ini Nggak terlalu kenceng Untuk tombol B ini untuk Lompat Iya Sumpah ini nostalgia banget pada zaman SD dulu Dulu afal ini lubang-lubangnya yang mana Yang bisa dinaikin Diturun yang mana Ini yang bisa diturunin Sumpah ini nostalgia banget Gila Aku lupa tambahkan cara bagaimana bisa naik ke tiang paling atas ini Oke Kita coba lagi Kita coba saja untuk chargernya Chargernya ini Ada indikator Kalau di sini sih ada indikator ya Warna biru nggak Nggak salah Kita coba untuk charging terlebih dahulu Harusnya sih ada indikator lampunya Harusnya Ada powerbank kah Kita cari powerbank terlebih dahulu Yap karena colokannya ini terlalu pendek Dan colokan listrik saya agak lumayan jauh Jadi kita pakai powerbank aja Ini udah nyala 37% Indikatornya Ini kayak nggak ada indikatornya Kita coba nyalain Ini ada warna biru disini Kayak nggak ada indikatornya Ini bisa ngecharge atau nggak Eh sokelah harga segini Mau gimana lagi Kita singkirin aja dulu powerbanknya Kemudian untuk gamebox ini bisa kalian colokin di TV kalian Ini pakai disini Lalu kalian bisa colokin dan main di TV kalian Berhubung ini untuk monitor saya ini Nggak ada untuk USB in ya Jadi mohon maaf saya nggak bisa coba untuk mirroring Ataupun colokin di TV Atau di monitor Ini sih oke banget sih Untuk kalian yang ingin bernostalgia Dengan game-game jaman dahulu Kita coba lagi Ada kontra juga Ada kontra Sampai lupa tombol-tombolnya ini Ini harus gimana Saking lamanya nggak main game-game seperti ini Sumpah Untuk layarnya sih ini kurang begitu nyaman Kalau dimainin di layar yang aslinya ini Memang enak langsung dikonekin ke TV sih Oke Oke lah demikian saja Untuk unboxing gamebox yang satu kali ini Game yang mungkin bisa buat kalian bernostalgia Di jaman-jaman kalian waktu sekolah dulu Waktu SD dulu Ataupun waktu kalian TK dulu Ini sih oke banget Di harga cuma 100 ribuan aja Ini cuma 100 ribuan aja Untuk link pembeliannya nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi yang ada di bawah ya Jika kalian berminat bisa saja langsung mampir ke link deskripsi yang ada di bawah Oke Demikian saja untuk unboxing gamebox sub 400 in 1 ini Terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Dan saya Donny pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh